Setelah main name called Ahok, jadi Ahok kecil, terus dipanggil Ahok-Ahok mulu. Nah, risih gak sih dipanggil Ahok-Ahok mulu? Atau memang ngerasa bangga, atau ngerasa risih, atau sepertewa? Sebenarnya sih agak risih ya, kayak Ahok-Ahok-Ahok. Sebenarnya sebelum mendapat tawaran, aku juga kadang-kadang ada orang seminar ke sekolah aku, kayak, eh, anaknya Ahok ya? Aduh, bukan aku karena Ahok. Di Belitung, jadi banyak orang yang dari luar kira aku anaknya Ahok, padahal sebenarnya enggak. Oke, nah, terus-terus? Sebenarnya sih agak risih sih ya. Risihnya kenapa tuh? Risihnya kayak, aku punya nama, Elipi Obedian, dikasih orang tua, terus dipanggilnya Ahok. Orang ngeliat aku, wih, beri ingatnya, Elipi malah ingatnya Ahok. Terus, untuk, apa maksudnya, kan lu risih tadi bilang? Untuk, eh, ngebilangin ke temen-temen lu gimana sih, biar manggil nama lu aja gitu, jangan Ahok. Sebenarnya sih, eh, susah sih, ini nih nih, nih orangnya nih yang kayak, nama gue Eric, nama gue Eric, bukan Ahok banget, tapi tetap aja dia, kayak, padahal iseng-semua orang. Terus buat lu sendiri, apa, ngungkapin rasa kesel lu gitu, karena dipanggil Ahok mulu, Ahok mulu, Ahok mulu, gimana sih ngungkapinnya? Sebenarnya sih enggak, bukan kesel, lebih risih, kesel sih enggak, tapi, yaudah mau gimana lagi aku, abis merangin Ahok kan, pasti, ya dipanggil gitu. Tapi waktu pas film kemarin, sampai sekarang belum pernah ketemu Ahok ya, atau udah pernah? Setelah, setelah syuting, aku sempet, setelah mu sekali, tapi itu bentar banget, kayak si malah masuk, ngobrol-ngobrol, udah kayak Ahok pulang, soalnya enggak bisa lama. Oh, waktu pas di rutan? Iya. Oh, nah, sosok Ahok menurut Eric seperti apa sih? Sosok Ahok, dia tuh orangnya yang, apa ya, kayak ngomong, kita, dia enggak akan kasih kesempatan bagi kita tuh buat ngomong, jadi kita dikasih waktu 30 menit misalnya, kita cuma bisa ngomong cuma 2 menit doang, 20 menit tuh pasti Ahok, semuanya di ngomong dia, jadi pas kita dateng juga, kita enggak sempet ngomong, tapi dia ngomong, dengar dia ngomong, udah gitu. Tapi, penilaian lu sendiri, soal Ahok itu seperti apa sih? Ahok, Ahok itu gimana ya, dia orang yang, orang yang tangguh, menurut aku ya, maksudnya dia tangguh, kenapa? Karena di dalam mulutan itu aja, dia masih bisa senyum, ketawa-tawa, kayak bercanda bareng gitu, itu sih, tangguh tetep kuat.